Intro Bakal calon presiden PD Perjuangan Ganjar Pranowo angkat bicara terkait sebuah foto yang memperlihatkan seorang pria yang mirip dengan dirinya yang berperlukan dengan bintang film dewasa Jepang, Maria Ozawa atau Miyabi. Menurut Ganjar, itu merupakan bentuk black campaign yang berisi kabar atau berita bohong. Pihak Ganjar sudah memprediksi bahwa kampanye-kampanye seperti ini akan muncul. Bahkan sebelum dicalonkan oleh PD Perjuangan, kampanye hitam yang bertujuan menyerang dan menjatuhkan Ganjar sudah bermunculan. Setelah dirinya dideklarasi oleh PD Perjuangan, Ganjar pun makin mendapat serangan yang bertubi-tubi. Salah satu serangan terbaru untuk gubernur Jawa Tengah itu adalah sebuah foto yang memperlihatkan seorang pria dengan wajah dan rambut milik Ganjar terlihat sedang berpelukan dengan Miyabi. Gambar serupa itu sengaja diedit dengan tujuan menjatuhkan pamor Ganjar di Pilpres 2024 mendatang. Walaupun diperlakukan seperti itu, Ganjar menegaskan bahwa dirinya tidak akan memperkarakan pihak yang sudah dengan sengaja membuat dan menyebarkan gambar tersebut. Terima kasih telah menonton!